Hai guys, hidup itu seperti televisi tanpa remote control, jadinya gak bisa di skip. Nah mendingan kalian jangan skip dulu video ini agar mendapatkan berbagai macam game keren yang bisa kalian coba secara gratis. Game yang akan kami rekomendasikan yaitu top 7 game sepak bola PPSSPP terbaik di Android 2022 versi top game ID. Jadi, game PPSSPP kali ini adalah game yang kami bagikan cukup unik dan cukup menarik karena jenrenya sendiri yaitu sepak bola. Dimana gamenya akan membawa kalian bernostalgia untuk merasakan bagaimana keseruan game di jaman dulu khususnya dalam jenre sepak bola. Nah bagi kalian pecintanya, mendingan kalian simak terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya guys, let's go! E-Football Fest 2023 PPSSPP Nah guys, daripada kalian mementingkan perasaan yang suka ditendang seperti bola kesana-kesini, mendingan kalian menetapkan perasaan kalian dengan keseruan game yang satu ini saja. Karena game yang satu ini benar-benar keren dan juga cukup menarik untuk dimainkan, dimana gamenya sendiri bukan merupakan game original dari developernya. Melainkan game ini lahir daripada kreatifitas para muder yang ada, sehingga muncullah game yang unggul ini dengan berbagai macam kelebihan. Di antaranya menyuguhkan grafik dengan kualitas yang cukup realistis, serta dengan sistem permainan yang benar-benar modern. Nah guys, buat kalian yang tertarik untuk memainkan gamenya, kalian bisa mengklik link downloadnya di kolom komentar video ini, dimana kalian akan diarahkan ke salah satu channel youtube yaitu Gila Game Lite. Dan disana tersedia link download game serta pernak-pernik yang lainnya, dan yang paling penting akan disediakan bagaimana cara pemasangannya dengan lengkap, sehingga kalian dapat memainkan game yang satu ini dengan mudah dari awal hingga akhir. Nah, dengan keseruannya, apakah kalian tertarik untuk mencoba game yang satu ini? PES 2014 adalah sebuah permainan sepak bola terbaru dari Pro Evolution Shocker, dimana game yang satu ini diumumkan secara resmi oleh Konami pada tanggal 20 September 2013, dimana game yang satu ini telah ditambahkan sungguhan dari Pox Engine, dimana game yang satu ini menjadi salah satu game yang memiliki liga resmi dari Liga Champions Asia. Semua pemain dalam game yang satu ini terinspirasi dari Liga Champions UEFA 2013, dimana banyak pemain superstar dunia yang akan ada dalam game yang satu ini, sehingga kalian akan menikmati gamenya dengan berbagai macam keseruan yang telah disediakan. Apalagi game ini bisa kalian mainkan secara offline di perangkat kalian masing-masing tanpa harus menggunakan koneksi internet. Nah, dengan keseruannya, apakah kalian tertarik untuk mencoba game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing? Viva 14 Merupakan pemasangan game yang paling kreatif yang cukup bagus dalam serial permainan sepak bola, dimana game yang satu ini menyukurkan kualitas permainan sepak bola yang menurut kami itu cukup bagus untuk sekelas game pada tahun 2014. Nah, kenapa sekarang kami angkat lagi? Karena pada saat ini kalian pun bisa merasakan keseruannya, serta bisa bernostalgia kembali untuk menikmati game yang satu ini di perangkat mobile, yang dimana kalian tidak memerlukan perangkat PSP seperti dulu. Nah guys, tentu saja dalam game yang satu ini, kalian bisa membangun tim kalian sendiri ataupun memilih lebih dari banyak klub yang telah disediakan. Pokoknya, game yang satu ini benar-benar keren dan juga wajib untuk kalian coba buat kalian yang ingin bernostalgia, oke? Tipa Street 2 Eh guys, ikhlas itu kayak keset, diinjek-injek tetap welcome. Tapi kalian jangan kayak gitu ya. Hah! Gai! Nah, mendingan kalian mainkan sejak game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing. Game yang satu ini adalah game sepak bola yang cukup menarik untuk dimainkan dan tentu saja berbeda daripada game sepak bola yang kami umumkan ataupun kami rekomendasikan kepada kalian pada saat ini. Karena dalam game yang satu ini, kalian tidak akan bermain 11 lawan 11 pemain dalam lapangan terbuka yang cukup luas, melainkan kalian akan bermain 3 versus 3 di berbagai macam tempat. Jadi, intinya konsep permainan dalam game yang satu ini seperti permainan putsal. Tapi tetap tujuan kalian adalah untuk mencetak gol ke gawang lawan agar kalian bisa memenangkan permainan dalam setiap pertandingan yang kalian ikuti, oke? PES 2013 Pro Evolution Soccer 2013 adalah game asosiasi permainan sepak bola di mana game yang satu ini telah diumumkan secara resmi oleh Konami. Tepatnya pada tanggal 18 April 2012 masa silang. Untuk pertama kalinya, terdapat banyak liga dan juga serial permainan yang disertakan ke dalam game yang satu ini. Sehingga sangat luar biasa untuk dinikmati apalagi buat kalian para pecinta game sepak bola. Game yang satu ini tentu saja bisa kalian mainkan secara offline tanpa menggunakan koneksi internet serta gamenya juga memiliki saiz permainan yang menurut kami tidak terlalu besar. Apalagi gamenya juga dilengkapi dengan sistem kontrol permainan yang cukup mudah karena game ini dimainkan pada perangkat mobile menggunakan bantuan emulator pipi SSPP, oke? FIFA 13 Yaitu sebuah game sepak bola yang cukup menarik untuk dimainkan di mana game yang satu ini merupakan game sepak bola yang dirilis pada tahun 2012. Game yang satu ini menyediakan berbagai macam fitur yang bisa kalian nikmati di mana pada awal-awal permainan kalian bisa memilih tingkat kesulitan permainan dan juga bisa memilih klub-klub mana ataupun tim mana yang ingin kalian gunakan untuk mengikuti pertandingan. Selain itu, terdapat banyak komentator legendaris yang ada dalam game yang satu ini. Nah guys, buat kalian yang ingin memainkan gamenya, kalian tenang saja karena tidak memerlukan perangkat PSP lagi, karena sekarang bisa kalian mainkan di perangkat mobile dengan menggunakan bantuan emulator pipi SSPP. Dan tentunya game yang satu ini bisa kalian mainkan dengan mudah dan juga offline, sehingga bebas untuk kalian mainkan kapanpun kalian mau. So, dengan keseruannya, apakah kalian tertarik untuk memainkan game yang satu ini? Winning Eleven Phase 2007 Eh guys, mencintai perempuan itu adalah hal yang wajar. Yang gak wajar adalah mencintai bapaknya. Aduh, udah deh guys, gak usah halu. Mendingan kalian hiburan dulu dengan memainkan game yang satu ini. Game sepak bola yang satu ini merupakan game sepak bola yang akan membawa kalian untuk benar-benar menikmati masa nostalgia di masa lalu. Karena game yang satu ini dirilis pada tahun 2006 akhir, sehingga dinamakan PES 2007. Dalam game yang satu ini, terdapat banyak fitur permainan yang bisa kalian nikmati, termasuk berbagai macam klub yang ada. Namun, dari segi grafisnya, kalian tak boleh mengharapkan lebih. Karena yang jelas, game yang satu ini jika dibandingkan dengan game sepak bola jaman sekarang, itu sangat-sangat berbeda. Namun, nuansa dan juga perasaan kalian untuk bernostalgia akan sangat terasa ketika memainkan game yang satu ini. Tapi ingat buat kalian yang ingin memainkan gamenya, jangan lupa untuk menginstall terlebih dahulu emulator PPSSPP di perangkat kalian masing-masing. Oke? Yap guys, jadi itulah top 7 game sepak bola PPSSPP terbaik yang bisa kami rekomendasikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini. Di antara game-game tersebut, apakah ada game favorit kalian? Yuk guys, berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini. Dan buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa klik like, komen, share, dan juga subscribe agar kalian gak ketinggalan rekomendasi game keren berikutnya di channel Top Game ID. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Gamers! Sampai jumpa di video berikutnya.